Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di teater geni bincang-bincang kali ini tamu dari teater geni Hai disebutnya disebut label label apa-apa apa-apa gaus lijam Gozali salah satu seniman tradisi yang ada di cerbon dia juga beberapa kali menjadi pelopor gerakan apa ya apa keong-gong rentennya kong-gong renten ngobrol apa ini salah satu teman saya sudah laman dan ketemu jadi ketika ngobrol ngobrolin apa ya utang aja belum bayar enggak menarik pandemi makin sibuk kalau gong renteng Alhamdulillah tidak apa namanya tidak ada acara yang Hai bahwa namanya tidak mengambat karena beberapa instasi memang berusaha sama itu kemarin saya sempat melihat tuh di IG tuh gong renten virtual apa kalau enggak saya tuh ya kemunti muntili itu gimana tuh dari salah satu support dari Pemdana satu itu pertama itu dari BPNB 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 Bandung badan plus tarian nilai budaya enggak dicampang kemeng kemendikbud matipur yang kedua Alhamdulillah dari Taman Budaya Bandung Jawa Barat dari campung di spotbud disparbud Jawa Barat yang ketiga tadi baru dari kabupaten itu terakhir terlibat terlibat nih kalau saya mau di belakang aja setelah bina penasaran berarti penasaran enggak karena memang kan udah ini udah ada banyak jadi ada yang kecil yang SD sama yang cewek itu yang SMA sama yang besar itu jadi enggak ada waktu memang ada ruang ada untuk main MP nya aja enggak bikin ruang untuk ente ya kan itu kan cuma sekedar 15 menit kalau virtual tuh untuk main kalau sama tamput kemarin saya main karena disitu semua generasi semuanya gimana gua Hai tapi yang menarik gaus itu dulu berangkatnya dari teater tapi sekarang ke menyimpang temen penyimpang dari dunia teater gitu ke dunia musik tradisi kongrenteng gitu apa yang menyebabkan ada banting setir itu di dunia kesedihan itu kan enggak juga saya kan ada sunan panggung iya sunan panggung lebih kepada teater kan tahun kemarin tahun 2018-2019 atau Marsina menggugat tapi kan enggak enggak bisa dipungkir eksistensi ente Gawas itu ya kongrenteng keternya kalah-keternya kalah sama saya itu mencoba dimensi lain kalau dan banyak perbandingan akhirnya yang saya dapatkan sehingga saya ngambilnya dua-dua sisinya contohnya misalkan seni modern kan dalam konsep hidup dia kan konsennya jadi kalau jadi sastrawan sastrawan kalau jadi teater wan teater wan tapi kalau di tradisi misalnya mereka eh wayahnya manggung-manggung wayahnya kita bertangi itu jadi konsep hidup yang 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 pengen malah yang ini jadi saya memadukan aja gitu jadi saya ditangkap-dangkap saya bebas-bebas aja gitu akhirnya tanpa mengurangi kegelisahan kegelisan untuk berteater berkarya berkarya itu artinya bisa dikatakan bahwa aktivitas seni tradisi tidak tuntutannya tidak banyak seperti seni modern gitu atau gimana sama beda dimensi aja kalau seni modern kan kebanyakan indukan menjawab kegelisahan yang bisa ya kegelisahan-kegelisahan yang yang rame lah ya yang update kalau seni tradisimal lebih kepada menjaga gitu makanya kongrenteng itu bukan suatu pertunjukan kan tapi suatu ritus itu suatu ritus yang harus dijaga kadang-kadang manggung juga tapi eh ada ritusnya seperti gong pusaka yang ratusan tahun itu disimpan hanya dipakai pada hari-hari tertentu kita manggung juga tapi biasa aja rutin jadi seminggu sekarang udah dua kali itu waynya pandemi 222 minggu dua kali latihan ada yang minggu pagi sampai yang malam sepul malam sepul malam sepul itu itu tadi yang dibilangkan bahwa apa ya seni-seni tersalah apa seni tradisi khusus yang warna TN itu untuk menjaga apa yang dijaga kalau seni modern kan ya keresahan kita yuk kita ekspresikan bentuknya visual bisa konsol teater lukis dan musik bisa tapi kalau itu kalian terjawabkan pertanyaannya akhir-akhirnya ini adalah dari seni tradisi itu apa sih yang dijaga Hai keberlangsungannya gitu keberlangsungannya terus juga namanya lebih kepada kalau seneng update kalau kita dahulunya seperti gimana sih itu mencari mencari dahulu update apa namanya menjaganya itu dalam arti Regenerasi sudah sebenarnya Regenerasi lebih saja sebenarnya jadi bagaimana caranya kalau saya berpikir gini misalnya gong renteng itu dari zaman Majapahit zaman Belanda yaman kawal Sultan Cirebon zaman Jepang kok harus berakhir di zaman Indonesia kan udah lintas-lintas pemerintah Iya jadi mereka lebih teruji gitu lebih teruji dalam hal ini ya fase pemerintah ratusan tahun kan lebih lebih teruji sekarang juga akan kita kan udah festival kedua ya sejawa Barat yang terakhir sama kemendikbud pusat jadi sekarang bukan targetnya manggungan kalau saya lebih kepada mendata dan mendokumentasikan tuh akhirnya grup yang apa ya gong renteng ada ya lagu-lagu grup dan yang lainnya Alhamdulillah beberapa pihak masih membantu walaupun dengan uang pribadi juga cuma masuk terus ada beberapa beberapa pihak yang tertarik juga itu mencari sponsor aja kalau draft mau udah udah ada jadi sekedar mencatat saja sebenarnya tapi yang pernah saya lihat itu di festival gong renteng jilid tua itu kalau kalau gong renteng ke mutili proses Regenerasi ada gitu tapi yang saya lihat ketika di festival gong renteng jilid tua kebanyakan itu luar kota beberapa luar kota itu pemainnya sepul-sepul Hai apa-apa yang menyebabkan gong renteng di luar kota Cetbon apa ya yang pemainnya sepul-sepul gitu ya yang gong renteng pertama dan kedua saya juga dilema itu mau melestarikan atau merusak karena dia dia keluar dari habitat tinggal maksudnya kayak Sumedang kayak di Bandung itu sebenarnya mereka di tabu itu aja sekedar 12 mulut Hai Alhamdulillah nya dengan pendekatan selama lima tahun mereka datang tanda kutipkan walaupun sekedar do duplikatnya saja gitu kan kok bertanya kok panitia festival kok bisa-bisanya ngundang Hai berpenting tohorendeng misalnya Mbah Bandung tuh pentas terakhir 1880 abad-abad 18 waktu ulang tahun Bandung pertama Hai ya terus pandas lagi pas 2019-2019 tahun kemarin makanya eh tapi terlepas pustari itu mereka juga sebenarnya resah dengan regenerasi gitu loh kalau bahasanya ini tapi saya yakin ketika dia mereka masih di habitatnya seperti gong renteng gimuntili gong renteng Bah Bandung gong renteng langgang pusaka di Sumedang di Subang dan di yang lainnya saya yakin ada lebih dari sekedar kesenian ada ada mereka dan sadar merasa memiliki sepeda dan lain bagian dari tanah air sehingga saya tidak saya sendiri tidak membikin sanggar gong renteng oke nguntili sih nguntili itu gedung sana bukan ketuanya saya tapi kan sanggar itu kan ada 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 sejarahnya jadi saya nggak mau bikin ritus baru aku yang malah nanti itu seluruh selama itu lebih kepada natural aja itu percuma kan kalau yang sumbernya mati terus kita bikin go sanggar saat lain itu kan tapi ini apa ya katakanlah ada katakan nah nanti kan sebagai ini lah saya nyebutnya sebagai pelokor pelokor walaupun katakanlah goa semi gong renteng itu sudah ada dari lalu sudah lama lah yang jadi ini adalah ente mengupayakan di beberapa kota yang ada ada grup-grupu renteng yang tentu main sepuda apa pengennya sepuh-sepuh untuk yuk kita proses regenerasi itu ada upaya untuk kesitu ada sulaturahmi ada saling menjaga kontak mulia semua Alhamdulillah jadi saya itu bukan ujung-ujung festival saya saya tuh belajar gong renteng itu pas di Sekar Pandan ya karena terbicara ponak kita itu anda ngemerik dari Amerika itu melihat gong renteng tadinya mau belajar suling sama sarong sarong topeng saya juga enggak tahu gong renteng apa ke jebak ke jebak mendengar kisahnya belakangnya saya tergugah itu tergugah untuk ke gong renteng Alhamdulillah waktu itu baru tujuh lagu waktu itu teh jadi tujuh lagu mereka di gunung sana juga tujuh lagu dan bareng lah menyusuri menyusuri Alhamdulillah akhirnya kok ada potensi masih mereka saya mencoba ke mereka dan ayo waktu itu 2014 2020 bikin festival waktu 2014 saya ngomong Hai gimana caranya Hai diorek lah roadmapnya jadi yang kita lakukan selama lima tahun itu bukan hanya untuk sia-sia ngamen di gedung pesannya selama tiga bulan terus kesini 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 tuh punya target jadi lima tahun bahkan itu kan 20 malah kejadian 2019 dan Alhamdulillah ketika festival 1 Agustus Hai November mendek pun jadi setahun dua kali gong renteng itu jilid satu dan jilid dua itu jaraknya tidak memakan waktu setahun atau dua tahun bulan dan eh tadi memang eh sebelum Hai gaus ini mengadakan festival gong renteng jilid satu memang gong renteng ini proses gong renteng ini gaus proses sudah sudah lima tahun sebelum itu akhirnya tiap dan ada targetan-targetan proses selama lima tahun itu ada titik-titik prosesnya tapi yang menarik tadi dari obrolan NT itu bahwa itu tergugah mendengar cerita gong renteng itu emang yang bikin gong renteng itu kan sebenarnya kan ada tapi masuk akademis enggak masuk literatur enggak karena waktu itu memang gong rentir sakral kayak ngomsekati zaman 80-an itu makanya sampai sekarang di isbi yang belum ini belum punya data gong renteng-gong renteng walaupun pernah satu kali si banjir itu waktu dulu itu rekaman di isbi itu jadi intinya akademisi sama literasi dan yang lainnya enggak ada nah ini intinya gong renteng sebenarnya itu kalau dibilang asli Jawa banget dan karena apa di luar Jawa itu nggak ada itu pengen memunculkan itu aja bahwa jawabat punya gambar gong renteng-gong renteng dan yang tidak terdata itu apa hanya gong renteng saja banyak sebenarnya tapi gong renteng itu maksudnya keritus akhirnya eh ya gong sekati itu masuk kategori gong renteng loh gong sekati iya yang di satu zaman karena gong bakal dari kata aja gong dari ini juga sama walaupun di keraton tadi masyarakat umum fungsinya juga sama sebentar maksudnya ngeritual itu 12 mulut semuanya ketika tanggal 12 mulut sejabat itu dibasuk sebenarnya sejabat itu dibasuk dan ada acara-acara trianung tradisi masing-masing jadi ditabuk kayak gong sekati aja kalau misalkan seminggu baru disini beda itu itu intinya mah sama masuk kok meski yang masuk orang itu adalah gong gede dari kampung adat eh Badi Garudu kampung naga ada gong gede satu-satu jenis kromong ada gong renteng sekati itu masuk kategori sejaman intinya walaupun dikatakan beda secara ini banyak sampai ke Sukui Badu Baduy itu ada ada di Banten itu ada melewati generasi bakal lebih dulu daripada tegung ini asal mula tegung gong renteng itu dipercaya asal mula tegung tapi yang yang apa ya Hai katakanlah baru terdengar gong renteng ini setelah ya setelah ada festival gong renteng jelis-jelis itu kayaknya nah apa yang menyebabkan gong renteng ini sebelah sebelumnya tidak terdengar orang-orang oleh masyarakat lah itu karena bersifat ritus dan masih terjaga sampai sekarang kayak gong sekati aja gong sakit-gong sakit hanya di keraton akhirnya di pusat pemerintahan kan akhirnya terkenal jangan kalau yang lain sama hanya ditampus ke pesannya setahun sekali ada yang peta setahun empat kali serta itu mereka nganggur aja maksudnya bekerja seperti biasa dan ada yang yang nggak mau ditangkap ada gitu ada dengan alasnya emang ritus sakral ini sakral sakral ritus jadi akademisi dan pemerintah juga waktu-waktu dulu ya zaman 80-70-an sampai 90-an tuh nggak bisa itu ritus dan untuk apa ya lagu-lagunya Hai teman dari apa ya Hai kalau nggak pernah pernah dikasih apa-apa untuk membuat lagu atau menulis ulang lagu Hai itu emang da lagu-lagunya sudah pakem seperti itu lagu atau memang ente membuat pembaruan lagu lagi Nah kalau ngomong renteng hasilnya dengit lagu itu kayak sekaten sekaten kelima atau enam itu ada ada bangu butak dan lain-lain kalau ngomong kisaran 12 sebenarnya jadi saya membagi itu waktu untuk sama sekarang itu membagi itu fase fase waktu tahu karena kan kita berbicara pesan tahun lagu asli itu namanya lagu gede lagu gede itu sekitar satu kelompok itu sekitar 12 biasanya ada yang 8 ada yang 12 ada yang 14 lagu asli yang lagu perkembangan biasanya kesana itu lagu-lagu untuk cara lumping sama Nayyum aman jadi perkembangan aja saya karena fungsi ya secara fungsi waktu itu kerajaan jadi Nayyum aja Nayyum dan yang lain-lain perkembangan lagi ke gamelan jadi gamelan cerpon dan apresi gong renteng bisa berusia itu misalnya lagu bendrong lagu gamelan yang dibawakan gong renteng bisa disebut juga gong renteng itu apa ya ibunya dari gamelan atau gimana Iya karena kong masih gong bahasanya tiap gong kalau bahasanya gong itu kong sekati gong renteng sama yang lainnya itu adalah sesuatu nya gamelan bukan bukan wajah gamel sebelum gamelan namanya gong-gong jadi generasi pertama sebenarnya Hai generasi pertama dari gamelan perkembangan baru gamelan cerpon muncul nomoran gamelan degung muncul gamelan degung tenang-tenangnya pas ini aja pas tahun 80-an karena jepong Hai tuh saya akan ngeliat-ngeliat ini apa sih ngeliat aktivitas seni tradisi katakanlah per generasi-generasi 2000-an 90-an menurut gong renteng itu perkembangan di cerpon khususnya itu sebelum tarling jadi sebelum tarling itu ada pasunya gong renteng seringkan tenor dulu kita dengarkan kita kecilkan tarlingnya sebelum tarling itu tahun 80-an itu gong renteng makanya gong renteng itu ada sampai ke tarling itu ada namanya banyak lagu kayak Radvina balik sekolah jadi jadi tanggapan yang tanggapan dari itu sih kan gitu yang tanggapannya itu ada berat-berat sekolah ada yang parlingan Anda yang gamelan ada yang pakai suling dan pakai sini ya saya anak itu masuk udah lekaman itu tarling jadi jamannya tarling gong renteng tarling tenor nih sampai 90-an sampai 2000-an baritin lah sampai baritin topeng-topeng sama dulu tuh bukannya sekarang berwarna sama jadi topeng dulu meritus ketika masuk ke panggung otomatis Hai dilemanya ke tradisi ini situ ketika masuk ke menjadi suatu tontonan dilematisnya adalah ini itu melestarikan ya lewat situ merusak juga situ bukan tanda-tanda merusak ya yang sekarang misalnya topeng ada yang tiga menit topeng tanjak kan topeng tanjak terus ada yang pakai warna-warna yang dulu konon ketanya itu ya pakainya pakai pakai semua pakai biasa aja itu topeng turitus tapi akhirnya kan ini gong renteng dan eh ya kebanyakan sini tradisinya berangkat agar ritus emang saya punya kecurigaan bahwa akhirnya gong renteng ini tuh apa ya biasanya berangkat dari sebuah pribadi atau akhirnya semua semua musik itu tidak terkecuali khususnya dicerpon lebih jauh dari sebuah pribadi pemerintah sampai semuanya atau berangkat dari sebuah pemerintah Hai pemerintah orang-orang gitar aja kan nggak mungkin orang biasa orang berangkatnya dari dari Romawi pesen rajalah apalah iya korena sama sekarang aja harga perunggu kan udah 120 juta dulu gimana ya maksudnya kan pasti orang kaya dong yang pengen ah peribadatan dari gong kecil dulu kan gong-gong deh apa-apa jaman macam petong dulu terus berkembang lah masuk kendang lepas kimila jadi sebenarnya musik-musik wilayah-wilayah pemerintah dan dan peribadatan berarti apa ya Indonesia potongnya berarti katakanlah gong-gong ini ada memang dari zamannya Majapahit atau sebelum Majapahit sebelum Majapahit gong memang ada tapi hanya gong aja belum instrumen yang lainnya yang lainnya itu harus berkembangan berkembang 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 kecapi suling masuk berbab masuk ini masuk dan zamannya senar masuk jadi sebenarnya dulu ya amang artisnya zaman dulu ya tiga pulang sekarang Ben mungkin di situ tapi kan menjelma karena dari peribadatan akhirnya menjelma sebagai ritus nah kira-kira kalau katakannya ada tuntutan yang diberikan kepada MP itu bahwa silahkan bikin lagu pembaru lagu baru bukan lagu ada lagu-gong renteng ini itu bisa makanya kan saya ini kan karena mengenanya ke seorang yang ahli ini saya tuh melestarikan merusak kategori-kategori satu sisi saya pengen melestarikan regenerasi satu satu sisi kita berhadapan dengan panggung misalnya kayak pasang giri Jawa Barat kan misalnya kita pernah kolaborasi dengan tari candini bikin dari tadi nih habis menangkan juara dua waktu itu sama teater sarupan juara-juara satu juara dua atau juara satu sejauh Barat sama seluatnya bangun dilana sama yang lainnya tadi tadi yang lainnya pantomim dan yang lainnya tuh bukan masalah ini sih tapi Hai makanya saya selalu bilang ketika ritus kita nggak boleh macam mata tetap tapi ketika keluar pakai gambaran biasa ayo kita berkembang explore explore jadi ada wilayah-wilayah pepakem Anda wilayah-wilayah kalau pakai jimpe saya butuh bahasanya bahasanya jangan pakai yang lain udah pakai butuh boleh pakai ini boleh jangan pakai jimpe yang pakai drum itu karena selama walaupun dipisahkan juga ending dan ini sebenarnya selalu senergi nanti sakralnya hilang itu tapi ya saya selalu memisahkan dari dilemanya berarti bisa dikatakan juga bahwa seni-seni tradisi itu fanatik juga ya tidak bisa keluar dari pantom beginilah harus begini dalam wilayah tertentu di wilayah tertentu harus begini tapi fleksibel sih kayak topeng aja kan ada topeng yang tanjak ada yang topeng yang sekarang potongan harus temen ini ada alang terserah dalangnya itu kan sekarang kan itulah pakai kaset pakai apa kan baru-baru sekarang yang peluang pegangan asli terus berkembangnya topeng usahnya kan di luar generasi apa keturunan topeng bisa bisa apa namanya bisa apa namanya belajar topeng iya generasi itu tapi akhirnya akhirnya kan gitu dilemanya kan gitu akhirnya Iya itu bahkan itu sendiri nggak usah masuk kategori menjaga tapi berapa seni yang lain itu masuknya kepada simbol pariwisata dan simbol mau masuk ke simbol Hai usaha Hai sedi seni kreatifitas eh sumber makan ekonomi kreatif ya ada beberapa seni yang masuk situ kalau masih karena belum populer kan ya selama saya beraktif di gongrenteng yang hajatan bukan hanya sedar temen aja lima kali lah paling lima tahun lima kali loh itu jadi memang nggak populer Hai kalau yang lain populer apa-apa harus topeng topeng jadi berbenturan dengan eh kebutuhan akhirnya kan ini itu tapi ada yang lima menit sekarang dulu kan 2 jam 2 jam nanti 15 menit ke hati sekarang topeng rancang ada lagi yang ini jadi sesuai dengan kebutuhan bangun akhirnya iya kan iya kan sama aja itu loh akhirnya gini nmd mengadakan festival orang yang jelis satu dan jelis dua itu kemungkinan ada jelitiga juga Hai apa ya ini mengajak gongrenteng yang tadinya Ritus menjadi sebuah tontonan untuk masyarakat iya akhirnya menggiri menggiri untuk kesitu kan makanya saya ngomong ketika ditanya nanti festival gongrenteng lagi saya katakan nanti dulu itu bukan kebutuhan yang paling penting was 2-3 yang penting kita udah deklarasi sekarang hanya yang kita lakukan adalah pencatatan sama pendampingan komunitas-komunitas ini gitu jadi kalau festival gongrenteng tiga Hai ya mungkin akan konsepnya berbeda dari komentar jadi yang yang lainnya tapi yang lainnya juga suka sih sebenarnya gitu diundang lagi dong bikin lagi bikin lagi tapi dilemanya disitu makanya pencatatan pencetatan dulu selesai pencetatan dokumentasi dan yang lain-lain kalaupun memperkembang silakan ada patokannya nanti itu jadi gue besok orang yang tiga saya pikir nanti lebih kepada ini aja sih kayak kumpul beberapa ya kayak beberapa ini aja jadi merumuskan anu merumuskan PR yang tersisa di festival orang satu dan dua untuk wilayah pencatatan tapi yang yang apa ya yang menarik dari Hai kalau sebuah gebrakan dari hentai ya sebut itu sebuah gebrakan di di ranakong renteng itu sampai Hai apa ya katakanlah support-support dari pemerintah kemudian dari saat mama erik Amerika datang ke festival jilid satu itu itu motifnya apa ketika saya lebih tertarik mama erik Hai datang ke acara festival gong renteng itu motifnya apa Hai jauh-jauh dari Amerika cuman mau nonton enteng ini ini yang menarik artinya kan di gong renteng ada apa gitu sehingga membuat orang luar tertarik untuk hadir gitu loh ini sebenarnya kan taktik panitia saja penisasikan sama orang-orang yang peduli dan orang-orang yang berkapasitas sebenarnya dokter Paswadi dari spi-reaktor ispi profondo sama mbc Nur terus lainnya saya mau tinggal ngarut ini guenya ya kan saya kan bukan kapasitas sebenarnya bukan kembali lebih kapasitas hanya seorang seniman itu kok tadi yang menulis dan yang lain-lainnya silahkan mau di gimana ini nih gitu lho lepas tanggung jawab tanggung jawab ayo bareng mana masa saya nggak makan saya juga makan ininya pengen dihadiri beberapa orangtua yang yang saya undang disaksikan spel gong renteng dan ngoreng masih ada Alhamdulillah masih masih terjalin gitu ada acara misalnya acara ini acara ini dari dari barang-barang sesepuh yang masih aktif dan membela harusnya diluar cerpon dan cerpon juga sama tapi ini kita-kita apa yang berancak ganteng-ganteng terus ada saya yakin itu kan ngobrol-ngobrol dengan semang-semang tradisi besar sesepuh dan sebagainya yang menarik dari beliau-beliau ini dilihat dari pola hidup ya laku hidup mereka itu apa yang menariknya ya itu banyak pelajaran yang saya dapatkan dari pola mereka bertahan hidup ya hidup lah disambil berkesenia dan ditadar juga sama tapi saya padukan itu salah satunya salah satu yang bikin tertarik itu apa ya ya yang saya amatin kan seniman-seniman tradisi-tradisi itu tidak terlihat seniman dan melakoni sebuah kehidupan itu yang aneh gitu enggak apa ya bahasa ya enggak kemurung sungai kemurung sungai enggak gimana-gimana gitu ya karena biasa saja itu memandang habis pentas terus kita dagang jadi mereka lebih realistis mereka lebih realistis ketimbang 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 manajemen muda tinggal manajemen modern ambil porsinya aja seperti saya di festival kantengan gitu sama itu mengambil porsi manajemen saja biar konsen tapi secara perlahan agar yang dimaksud itu sampai intinya seperti itu jadi eh itu sih pernah mereka lebih lebih realistis bahwa saya mau dengar khusus misalnya seorang penyakir seorang sastrawan seorang seniman tuh jadi titik memang harus konsen ngapain kerja misalnya kan itu ada dulu-dulu kalau disini manggong ada disini manang tradisi itu biasa aja lebih ke arah sana malah lebih realistis jadi ketika ada enggak dimpangyum saya tinggal latihan dateng yang tua-tua itu ketika datang pun mereka dikasih ongkos minimalnya 20-10 lebih realistis jadi akhirnya mereka posisian posisian sampai tua gitu posisian posisian sampai akhir-akhir disitu bahkan menjadi sumber penghidupan dia Hai itu tapi ini ente sepakat atau tidak bahwa Hai bahwa kebanyakan kebanyakan ini kita harus kualifikasi kebanyakan dari aktivitas seni itu sendiri entah mau direntah tradisi kayaknya tradisi kebanyakan itu banyak menelan pil keprihatinan kacamata itu iya karena belapkan kita membelakan udah jelas seni yang tidak populer Hai itu seni populer sekarang tiktok wah yang masuk seninya tiktok pen aja kan udah wayangnya enggak kayak Noah apa kan udah lewat lah ya kan sekarang juks ya Iya seperti juks dan mereka ngambil dari situ wilayahnya kita ke YouTube dan yang lain-lain kalau kita udah jelas yang kita ambil misalnya teater dan seni tradisi adalah seni yang tidak populer kalau download jelas oleh masih populer kalau sekarang seni ini tidak populer berarti apa yang kita lakukan berarti kita harus sadar dong bahwa seni kita yang kita ambil ini tidak bisa menjadi sumber penghasilan utama akhirnya kita harus biasa saja harus dididik mental kerja latihan kerja latihan kerja latihan itu nggak bisa nggak bisa disini itu terus konsen walaupun ada beberapa itu ketua sanggar borsinya ketua sanggar ketawa ente ya kalau saya buka ketua sanggar itu makanya dia kan gitu makanya yang lainnya porsinya jadi itu sangat peralatan apa gitu dan membangun dia mengkonses disitu ada satu dua orang lah yang bisa dihidupi itu yang lainnya kan nggak bisa karena memang nggak populer dan itu juga diterapkan oleh ente ya apa ya diterapkan oleh ente pola seperti itu ya katakanlah latihan-latihan keluar latihan nanti nernak terus nani akhirnya merusak identitas sebenarnya gaus itu siapa sih ini dibilang peternak ya petani juga dibilang peternak-petani yang berkesenian juga kategori seraka juga emang ini jadi ada namanya kalau bahasa sedi modern saya pernah melesakkan seni modernnya konsen yang menjalankan kelihatan baru itu ngobrol tentang teater bla bla walaupun ntar ngopi ngobrol teater ya kalau disini tradisi memang nggak konsen nantinya tapi kita wajar itu misalnya kita ketika nggak lantin atau nggak mau kita nggak ngobrol seni itu seni tradisi ketika-ketika di luar persiapan manggung itu pasti ngobrol kan diskusi serius tapi kalau seni tradisi porsinya diambil ketua sagar yang konsisten ketika dibawahnya itu biasanya mereka maya lebih banyak ngomongin terlalu tipukan ngobrol seni juga dilarang maksudnya tanda kutip ya ngobrol kejaring ini nggak nggak ada obrolannya ini nanti metasnya apa apanya di seni tradisi itu iya misalkan di seni tradisi katakan gong renteng mau mentas nih jauh sebelum pementasan tim-tim dari gong renteng itu kita nanti mau lagunya gimana ini gimana hanya menghapal saja karena tradisi tetap menghapal saja ada karena kita kerja ya akhirnya kan ada beberapa yang anung biar memantapkan latihan sekali dua kali tentas kadang-kadang ketika pentas pun misalnya kata tanggapan misalnya kayak di singar bandan ada taruh ada sintren ada topeng besok mentes ya mentes nggak tahu mentes apa karena kita udah disep disini Oh topeng aneh topeng aneh cinta-sintrenan gitu enggak 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 tahu menurut ketika diajatan menunya banyak nih tapi kalau pun masuk ke wilayah-wilayah misalnya pentas resmi besok mau renteng pentas nih pentas resmi 50 menit dari mana gitu kita siapkan sesuai anggaran aja dan tim mah ya udahlah tahu mentes manajemen ada kepala sanggara makanya dulu kasus gitu ketika gong renteng dia masukkan ke teater waktu saya selalu cumpang guntilan setelah pelatih ini tuh beda-beda orang iya pas mentes juga beda orang lagi Iya saya pesan cuma lagu itu aja jadi se-ininya aja mereka se-saya luang nih masuk karena saya nggak luang nih tapi terbuka terus jadi nggak ada namanya kamu ketika menuruh udah muka saya sibuk nggak bisa mentesnya ganti artinya kan gini ini menarik karena memang gaus juga beberapa kali menggarap pertunjukan teaternya seruat monolog dan lain sebagainya jadi saya nggak paham dari prosesnya gaus itu lah yang latihan katakanlah saya nantinya mentas itu sebenarnya pola-pola seperti itu ente iya pola proses seperti itu diambil dari diadaptasi dari proses masa apa gitu iya karena saya sadar gitu intinya gini teater itu kan saya selalu dikitkan tiga bulan berturut-turut sampai pagi intinya gitu kan militan ya saya jangan mengingat aja bukan menjawab jadi saya saya lebih kepada kasihan saja itu mereka itu jangan sampai meninggalkan kerjaan meninggalkan rumah dapur Hai itu karena seni saya pengen mau sendiri sebagai hobi saja akhirnya saya tugasnya profesional makanya lewat WA latihannya terus ketemu tiga kali selesai magung walaupun di teater modern karena tinggal manajemen porsinya saya yang yang ngimbangi itu karena satu kalau gabungin semua biaya nggak ada ya kan terus waktu juga mereka kan nggak ada tapi saya mencoba menginginkan alternatif di sini tuh enak loh itu ketika keluarkan imej kita kan Wah berat ini Iya kan ketika keluar kampus nih saya nih saya menjalani pribadi apalagi nanti di setelah fase menikah atau yang lainnya nggak tahu gitu makanya saya dianggap masih anak-anak karena apa lu belum wayangnya kalau belum tangga yang wayang yang belum mata itu baru lu rasain gimana belasan gitu kadang-kadang yang pensiun dan yang lainnya maksudnya berhenti tuh wajar gitu ya tapi yang paling selalu pahlawan-pahlawan yang ketika berumah tangga tetap berjalan walaupun hanya sekitar porsinya porsinya disedikitkan dikurangi makanya latihan teater pun sama pengen dibikin eh enjoy aja karena saya memandukan antara teater modern manajemennya dan proses sama teater tradisi 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 itu pola-pola yang telah lakukan itu yang saya tangkap itu pola-pola tradisi pola-pola tradisi yuk latihan hari ini briefing kasih rambu-rambu yang saya tetap nengprosesan itu kasih rambu-rambu gini-gini selebihnya explore silakan aktor itu beberapa titik saja ketika lampu musik yang lainnya saya pesen ini 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 selainnya lepas di taktor juga di taktor jaman kalau lampu sama musik harus hubungi kan ngomongnya saudara iya kan nggak mungkin sendiri musik maunya ketika teater memakannya ketika suratnya pengunjungan tuh jenis teater jenis teater tradisi epik lah kalau bahasa modernnya maka terepik terus saya jawab ketika detail pertanyakan ini teater jenis apa makanya garapan kedua Marsina itu lho teater modern latihan tiga kali selesai dan latihan latihan tiga kali itu maksudnya latihan ketemu dan mereka itu ketemu di panggung jadi musik set sama aktor temunya dipanggung katakan dari pemain-pemain itu juga ya termasuknya yang menilai gila ini gaus nekat juga gitu loh karena apa ya keluar dari pakem proses teater yang sudah biasanya kita lakukan yang tiga bulan dan lain sebagainya sekarang di suratnya panggung dengan anak dan monolog ya monolog Marsina jauh menerapkan kalau bisa lakihan seminggu sekali dan itu pun hanya kasih rambut-rambut dan lain sebagainya apa yang tidak punya khawatiran bahwa itu merusak proses ternyata jadi saya akan karena saya pernah mengalami proses tiga bulan itu berarti saya harus mengandisipasi jadi misalkan berarti pentas seapril saya sekarang udah milik naskah apalin itu apalin Hai nanti diskusi sekali misalnya sama aktor sambil mikir musik di sana di babakan misalnya aktornya di gedung kesenian terus rentengnya ada di mana terus pemusiknya kayak Subhan ada di mana konsepnya aja digambar sedemikian rupa agar mereka mengerti jadi misalnya naskahnya segini naskahnya 11 lebar 20 lembar itu catatan jadi mereka suruh batas catatan saya lampu jadi setelah naskah dioret-oret sini 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 dan ketika penas pun sama jadi saya disini sebagai suruh darah ngumpul sama lampu sama musik Hai eh jadi kondisinya geresko mati-matik gitu Iya mah iya gitu malah waktu lampu itu nggak kepikiran akhirnya kamu lampu ya gitu ketika mau pentas gitu maksudnya sederhana saja bisa dilakukan ketika orang orang sudah lulus dan data sebagai hobi itu tanpa harus mencederai apa namanya keindahan itu intinya seperti itu makanya pengen buka ruang nggak mungkin kita latihan ketika di kampur kampus modern apa di kampung di teater ke modern total kasihan dong walaupun hanya 12 orang yang memang ngejangan-ngejangan dari situ tapi apa ya Hai eh tetap yang saya lihat itu juga sebenarnya megang pakem-pakem proses teater itu sendiri melalui ada proses casting reading blocking finishing dan jadi bersih dan tetap pakem-pakem ini tidak bisa tidak lepas dari aktivitas teater itu sendiri walaupun itu hanya sekedar medianya nanti berubah iya artinya teknisnya sadar bisa saja sebenarnya teknisnya aja berbeda mengurangi budget aja gitu ketika ketemu misalnya saya orang ciwaringin misalnya aktornya Rina orang Cilancang ketemu di gedung usia dengan buru budget dan waktu juga kosong-kosong biar aku kosong-kosong atau itu kan intinya gitu biar masalah maksimal tanpa mengganggu walaupun sebenarnya pasti mengganggu itu makanya saya selalu ketika ber-berproses di teater modern ketika saya mengatakan Iya berarti saya harus ada duang sejuta atau sejuta setengah di pesak itu bakal bakal ngopi sama ongkos gitu karena saya karena bukan ini jadi proses aja gitu berarti ntpn bilang kalau proses di kesengahan itu apa ya rugi secara finansial iya karena tidak populer di teater itu tidak populer gitu makanya satu dua orang saja ketua sangat itu karena dia konsen disitu ada beberapa orang wakilnya sama benar yang konsen disitu selebihnya mereka manggung apa kerja biasa jadi yang ngurusin wacana apa sebagai ketua sama kita tuh tapi itu kan proses-proses yang katakanlah ente itu komunitas komunitas depender bukan komunitas kampus-kampus sama saya ketemu ngobrol sama Mas Nanori yang jadi arosam mereka kenapa enggak mau dinamakan industri teater walaupun kenapa sekelas Mas Nanote terdengan teater koma itu tidak menghidupi besoknya masing-masing tidak bisa menggaji normal akhirnya mereka juga kerja-kerja lagi kerja di luar teater itu hanya beberapa orang saja yang menjadi ininya jadi di kartu terdepannya misalnya make up terus ini wilayahnya wilayah profesional akhirnya itu sama sebenarnya awak disananya lagi kan kayak gitu apa disini Oh enggak nantinya banyak uang nanti enggak kalau saya udah siap gitu loh jelas udah siap itu jadi saya nggak mengharapkan apa-apa karena saya kalau nggak ada uang ya tinggal enggak mau jelas jangan sampai kita menyesal ketika mau mengharapkan itu karena satu lagi teater itu baik bisa dikatakan hanya katakan adalah senim seni kampus untuk sekarang tapi eh eh dari dari aktivitas-aktivitas kesenian yang ada sudah sudah bertahun-tahun lah nah ini sudah 10 tahun beraktivitas seni seni modern ataupun tradisi sebenarnya lebih ke ada lebih tertarik lebih nyaman ketika melakukan sebagai apa proses seni modern ada maksudnya tradisi lebih menikmati yang mana saya berkomitmen kan di sunang bangun makanya saya ada gitu saya juga punya kegelisahan karena saya lihat dari rahim modern bisa setahun makanya setahun berhubung ini kopi jadi nggak garapan gue pengennya setahun tuh garapan dalam arti garapan teater atau apa yang lainnya yang modern di luar tradisi itu selamat kalau dimodernya sebenarnya sekedar pelestarian pencatatan regenerasi dan yang lain-lain itu juga sangat-sangat berat tadi saya membagi porsi disitu porsi yang lain itu kalau kalau sekarang enggak enggak bisa maksain eh harus kemilih makanya saya membuka ruang sebebas-bebasnya mencoba mengerti bahwa modern dan tradisi itu manajemennya khususnya itu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing makanya saya mencoba mempadukan walaupun nanti juga membeli kelebihan kelebihan dan kelemahan masing-masing juga itu loh tapi yang seenaknya aja akhirnya makanya saya berani kenapa ya kayak sandiwara aja kan yang jadi misalnya eh anu lantas ya udah nanti saya habis pecah nanti kamu jadi apa yang di briefing di bawah ini mereka lebih-lebih anu loh lebih laku walaupun ya aktor-aktornya dibayar dengan biasa maksudnya masyarakat menghargai itu itu ternyata lepas dari itu ya saya pengen lebih kepada mencirikan yang kita bela di teater itu apa sih gitu makanya akhirnya kembali lagi kepada identitas fitrah makanya saya saling fitrahnya fitrahnya kalau itu fitrahnya itu dilamping disambing keluar lain lagi-lagi kembali ke fitrah itu moto-matonya ya iya karena saya berpikir kalau tidak pada tempatnya bisa hidup tapi mungkin nggak berbuah dan hidupnya juga memaksakan enggak kayak makanya saya enggak bikin sanggar jis karena ciwaring itu bukan porsi untuk sanggar eh walaupun saya seniman ini biasa aja ngarit namanya wakti 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 sekarang Alhamdulillah yang lain jadi porsinya biasa saja intinya ya itu Oh apa namanya tidak inilah tidak tidak berlebihan makanya saya pengen hobi saya misalnya ketika keluar BNS hobinya manuk gitu ini makanya udah minggu depsor itu biasa aja gitu jadi dibiasakan bahwa saya pengen konsep-konsep teater hobi aja ini tapi ini yang ente amatin untuk apa ya Hai generasi sekarang kata-kata generasi milenial gitu Hai ada potensi untuk menghidupi seni-seni tradisi atau tidak melihat melihat generasi milenial yang sekarang itu kalau ketarima banyak kalau lebih kalau ke yang lain-lain seni tradisinya pilih-pilih iya banyak ada yang populer karena ketarikan banyak dokter itu kan baru topengnya banyak banyak generasi apa generasi yang ada beberapa misalnya suling terus gemelan yang yang enggak populer kan kalau tarikan sekarang udah banyak aset lah kan ngapain belajar itu misalnya hanya sekedar orang Nah itu yang menarik apa ya kata proses transformasi ya transformasi dari musik musik yang live katakan nari ini ya musik yang live dengan musik yang digital itu sebenarnya bisa mengikis Hai apa ya ritus dari ga apa orang SDM dari gamelan ini atau tidak dan kenapa kebanyakan akhirnya kebanyakan penari-penari sekarang bik bawa kasar sendiri-sendiri ya gitu loh padahal ketika ini musik live ini kan bisa menjaga hidupi yang ininya yang menjaga apa ya ya seni tradisinya juga gitu ya lagi-lagi kan kalau udah kepanggung budgetnya berapa Oke kalau narikan 200.000 nari pakai kaset nari selesai kalau pakai gamelan minimal berapa transportnya aja dokter pemain sama gamelan makanya kan ini ini masalahnya kan masalah apa namanya berfungsi atau enggak maksudnya udah zaman sekarang kan Hai nah nari ya 200.000 kalau pakai gamelan nggak mungkin orang-orang banyak orang banyak terus juga alatnya banyak rokok rokoknya banyak maksudnya budget juga karena mereka ditangkap dan mati wilayah-wilayah banyak tanggapan gitu benar-wilayah sebenarnya sama mau mengikis atau enggak atau bisa biasa aja juga melestarikan kalau kalau nggak tapi beda beda dimensi pasti ngomong enakan live karena kita kasetkan ada pada posisinya intinya seperti tuh sekarang nah dan serap aja pakai kaset semuanya pakai kaset jangankan itu kan tarling aja apa tarling apa namanya tanggut aja pakai kaset kan import selesai dengan suling selesai itu yang indinya mah karena nggak bisa apa ya ya kita juga seniman tradisi juga tidak bisa menolak perkembangan zamannya nggak bisa bisa melihat terus menjawab makanya ada batas-batas memang ada baru serius ada batas tapi gimana lagi nggak bisa setelah kalau udah jadi konsumsi tunggu setelah itu saya yakin eh Romairama juga menyerang betul pengennya ya nggak tanpa goyang gitu tapi kalau udah menjadi konsumsi masyarakat ya goyang ya erotis ya gimana ya udah itu jalan hidupnya masing-masing gitu yang pendiri dangdut kan dakwah lewat dangdut kan tapi ketika udah ke masyarakat koplo masyarakat taring panturaan masyarakat dangdut nggak bisa nyetup sih tergantung pribadi masing-masing ada yang erotis pengen makanya kebapu kok sama Inul sama yang lain ya itu ya makanya kan menjawabnya mereka kenapa goyang sih ya masyarakatnya karena berpadu gitu sama dengan tradisinya sama jadi berpadu terus tapi sedikit 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 tapi itu intinya makanya kan kostum yang kelihatan bisa guna topeng berkembangan dari kostumnya juga udah-udah kelihatan ada warna merah itu yang lain-lain dulu pakai ini pakai daun katanya nih modern semua itu variasi-variasi lain variasi itu modern tapi karena ini jadi coba tradisi akhirnya diakui itu tapi ini kita apa ya sebenarnya ada kaitan enggak di aktivitas seni dengan aktivitas keagamaan Hai waktu senin keagamaan menurut Anda ada-ada kaitannya ketika kalau saya bicara misalnya seni ini itu sebagai banyak satu sebagai ruang untuk kreativitas satu sebagai keilmuan ya kadang-kadang menjadi suatu film untuk untuk mengerka dalam kehidupan seharian jadi saya yakin orang-orang sana itu mencari Tuhan lewat jalan lain baik-baik kalau pengen ketemu tuh baik-baik mereka itu itu jadi menemukan menjauh realitas karena memang sesungguhnya realitas itu kan selain sains seni agama dan filsafat makanya saya agak sedikit enak maksudnya dalam arti bisa menjawab bisa menangkap realitas itu berdasarkan seni dan agama ya itu kadang-kadang seperti itu jadi lewat seni Oh iya adekan tuh bukan kebanyakannya ada beberapa Hai eh seni dan aktif apa aktivitas seni dan aktivitas agama itu bertolak belakang Hai ya kalau secara syariat secara praktek ya secara praktek itu kadang-kadang tapi mereka itu menunjuknya sesuatu yang sama-sama sama ada juga sedemanya sekarang udah udah enak kelas yang dimana yang yang mau cari ada gua amal itu maksudnya bukan masalahnya tapi Hai yang saya temui tuh semuanya orang baik karena mereka itu dengan rasa dididik dengan rasa tinggal paling nggak nanti paling 40 baru itu jadi ada wayahnya malu tapi banyak juga yang yang dua-duanya banyak juga itu jadi eh kalau menurut saya Maya Hai hmm saling menangkapi melengkapi sama saya kayak sains dan agama itu bertolak belakang kalau memang orang berpendidikan dan yang lain-lain itu dogma-dogma agama menjadi suatu halakan iyalah kita mengapain kemas masalah apa-apa iyalah air laut apa nanti enggak percayalah Nabi Musa lahirkan lahir Nabi Musa lahirkan dari tanpa Bapak sini musuh ujur tapi kalau benar kalau lewat saya itu saya situ bukan satu-satunya yang untuk menjawab makanya dalam dalam dunia modern ini saya pikir orang itu kering lah kita dibangun tuh semuanya aja hanya dengan logika aja ya di luar logika tahayul di luar itu kan banyak banget itu banyak artinya seni juga bisa menuju kita untuk apa ya proses kata-kataksis juga ya ada simpan penyelitian diri iya karena tetap didikin rasa rasa terus rasa rasa akhirnya mau gimana pun orangnya kayak gitu lebih kepada dia menemukan kedamaian sendiri gitu gitu sama aja lah kayak yang sains sama lah ketika kita bicara tentang agama usahanya nggak nyambung lah hahaha ya nggak nyambung kan kalau berdua apa namanya misalnya yang jelas-jelas aja kan gitu mau dipadukan tetap aja nggak ada namun karena beda-beda-beda cara menjauh realitasnya agama dengan keyakinan dengan wahyu kalau saya dengan logika ketika nggak masuk logika salah salah tapi sama sekarang juga sama saya dipakai ketika stres agama berdipakai akhirnya karena beda cara pandang baru doa ketika stres ketika nggak ada uang baru ya Allah juga bahwa ketika kita kembali ke agama kembali ke Tuhan itu adalah bentuk dari rasa putus asa putus asa makanya sebenarnya kayak dulu-dulu kayak eston dan lain-lain kita tuh hanya sekedar satu tetes dari air lautan itu otak sekarang dibangun dengan produk-produk ekologi-kologi mereka memenuhikan apa sesuatu yang itu isi yang wahyu dan lain-lain makanya ketika logika dipakai terus buntu prusasi agama YouTube WA-100 WA motivasi kaya itu kan tanda-tanda orang yang berkata-tanda orang yang ketika motivasi itu di satu saya itu mereka buntu loh itu loh intinya dalam artian putus asa juga ya mereka ada masalah ini ya ini ya disitu jis jadi nggak bisa di anu ya ya udah semua seniman dulu nggak sama yang malah kan yang bikin itu kan Sunan Kali Jaga Kali Jaga seorang Kiai kalau bahasakan seorang Kiai yang bikin ini enak beda itu karena karena anu aja gitu berkembangan dan yang lain-lain sebenarnya kan sama ketika yang berpendidikan kan beragama juga ada jajah tapi kebanyakan kebanyakan itu kan enggak ini ada kita kaitkan ini kita kaitkan dengan apanya Aduh saya enggak enggak juga ngomongnya tapi jangan bahwa kalau maaf dulu lah aktivitas bukan aktivitas pelaku-pelaku seni saya seniman muda lah seniman yang di di bawah tingkat kita gitu ketika mereka mengeluarkan laku hidup itu ente sepakat atau tidak ya kita bikin kesepakatan dulu bahwa kayaknya itu mereka itu lebih kepada tanda kutip kaya-kayaan itu bisa jadi juga Apakah bisa jadi juga karena memainkan logika-logika saja tidak memainkan perasaan-perasaan mereka ketika laku hidup itu yang lebih kepada pribadi masing-masing semuanya semua tradisi modern saya pikir seperti tradisi masing-masing jadi banyak juga yang ini mau di luar seninya lah di luar seninya intinya mah pribadi masing-masing aja tapi kan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa seni itu membentuk karakter kita juga melalui proses-prosesnya Iya tapi kan ada yang dua-dua juga ada yang dua-duanya juga yang bagus secara kegamaan ada yang pausiasi dan itu banyak atau mungkin lebih banyak daripada yang pegajulan itu menjawab menjawab itu ya itu mah di luar pribadi masing-masing kalau-kalau pribadi masing-masing tapi ya saya pikir orang baik itu jadi menjawab realitasnya dari dari yang lain kalau seniman muda-anak muda-muda sekarang ya yaitu karena baru aja itu baru akhirnya eh itulah makanya kan kalau tradisi lebih berat di luar ketika seni modern lebih lebih adem Oh menurut saya pribadi kan di luar itu mainnya pribadi aja lebih adem lebih adem karena malimanya dipakai gitu Jadi kalau udah Hai itu mabok maling dan yang lainnya ya uang makanya saya kan eh harus menjaga karena harus jasa adalah jasa jasa apa namanya ya kita yang bawain bisa hancur saya naikkan karena itunya pribadinya itu jadi nyaman jujur semuanya yang berlaku selain manajemen itu bijak sekali oke di masa pandemi ini ada kan dengan sunar panggungnya ya ada 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 rencana untuk berkarya lagi kalau kemarin sebenarnya ada dana hibah itu ya tertentu dengan hibah dari saya pribadi kemarin makan Maret eh Maret itu kan kita berkeputusan saya pribadi dan nyaman temen-temen tuh nggak nggak berproses dulu akhirnya kan uang yang dana hibah itu diberikan dibikin untuk pagi-pagi di di labung-labung makanan itu yang berpasa itu dilempar ke situ karena saya pikir nggak kondusif lebih baik menjaga ini aja pribadi masing-masing satu lah gitu tapi misalkan misalkan ente dituntut untuk berproses teater nih di era pandemi ente lebih pada menunggu pandemi ini selesai atau mencoba pembaruan bahwa sekarang mana di tiap virtual lebih memilih yang mana Hai misalkan ditutup garapan teater pos garapan teater di kondisi pandemi begini ya kalau kayak proyekannya digarap penerapannya kalau modifikasi dan lain-lain saya pikir ya itu mah iseng aja sih saya pikir teater live itu tapi kalau proyekan virtual dan yang lain-lainnya ya karena tadi dianggap kan ya maksudnya kan kayak gitu kalau pengen youtuber ada porsinya masih ini youtuber lagi harus konsisten kalau lewat itu kan ini juga karena saya berpikir realistis gitu maksudnya ketika melangkah kita bikin sepatu kuas banget bukan saya pribadi ada teman-teman yang lain yang meninggalkan aktivitas mereka bisa bertanggung jawab nggak kalau bisa ya kalau nggak bisa ya masih janganlah minimal buat bensin buat apa ya saya nggak nguneng ketika bensin ya karena ini antara apa ya ini antara realistis sama pragmatis akhirnya enggak nanti ketika kita keluar dan kita mungkin berumah matangnya itu itu suatu hal yang tapi kesen kesennya juga tidak bisa lepas dari sebuah idealis juga apanya kita berkesennya itu kan kita juga harus punya idealis juga apapun edelesen itu disitu kalau manajemen harus analisis cukup edelesen di wilayah pertunjukan wilayah karya lah proses penciptaan karya iya makanya saya kan bersama-sama dan aja kan besi semua itu oke kita lanjut setelah bahwa tadi mengalami beberapa trouble yang dilakukan oleh saudara gaos kacau panitia panitia gaos gaos seniman kacau apa ini beda dengan pertanyaan tadi selama aktivitas ente di dunia kesenian entah modern minta tradisi ente bahagia enggak menjalannya Hai bagian lah gini jis yang namanya perjalanan kan ada suka tukar Iya intinya kan kalau bahagia ya nggak bahagia terus apa kalau bahagia kalau dikatakan bahagia juga nggak bahagia terus kalau dikatakan susah ya sudah nggak susah terus biasa-biasa aja intinya kan bagaimana kita konsisten istiqomah itu kan bagi kita yang bodoh ini jalan untuk mencapai tujuan jalan amanah lagi selain istiqomah sih Iya kita kan nggak ujung-ujung nanti menerima wakil iya tiba-tiba kan gitu ya tiba-tiba mengalami suatu kajaiban tiba-tiba mengalami apa mengukur tiba-tiba bagi orang-orang biasa seperti kita secara keilmuan secara apapun itu ya harus ditelatenin mau susah mau bahagia kalau udah miliar der kalau kalau nggak miliar dari awal nggak usah milih jangan sampai kita milih setelah 10-15 tahun harus berundi kan buang-bawang waktu sampai nanti kan bingung juga kasihan ya kasihan bunder nanti ya mending biasa saja dilakuni konsisten dan istiqomah ini tuh jadi jalan satu-satunya adalah setia asyik jadi itu sekaligus kursi statement dari Gawes intinya setia apapun itu jalannya setia istiqomah kalau udah milih harus setia Oke mungkin itu saja obrolan teater geni bincang-bincang dengan gaus takut ngomprak kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih air kata bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh weh ��터 geni barom marom hai 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 hai